Halo selamat pagi sobat Anggrek kita ketemu lagi di sini dengan channel berkah Anggrek yaitu channel yang mengulas masalah bagaimana cara merawat tumbuhan Anggrek anda di rumah secara mudah dan murah untuk kali ini kita akan memberikan tips penanaman Anggrek bulan atau merawat Anggrek bulan khususnya di dataran mudah nah ini disini kita ada beberapa contoh yaitu yang di sebelah kanan ini adalah Anggrek bulan yang kita tanam sekitar enam bulan yang lalu ini sama varietasnya dengan yang di sebelah kiri nah kalau yang di sebelah kiri ini tetap kita taruh di soft pot dan ini kita pindah ke pot tanah untuk pertumbuhannya yang di pot tanah ini memiliki akar yang lebih bagus ya karena akar anginnya jalan banget karena dia kita juga menggunakan media tanam berupa arang yang seperti ini nah jadi dia untuk akar anginnya bisa sampai meluber-meluber keluar seperti ini nah untuk akarnya bagus banget nah tapi ada tapi-nya daunnya ini kurang sehat kemarin kita ada pemotongan di sini karena dia terkena busuk daun nah bisa dilihat juga bagian tangkalnya ini juga kecil nah seperti ini nah kalau yang kita pindah ke pot tanah seperti ini untuk perakarannya bagus tapi nanti untuk pembungaannya biasanya dia lebih lama dan sering terkena penyakit nah seperti ini ini kita kemarin terkena kutu daun karena lambat kita atasi jadi kutu daunnya agak cepat merambat ke bagian tanaman nah ini udah bersih udah sembuh dari kutu ataupun bakteri ini tinggal menunggu pembungaan saja nah untuk yang sebelah kiri ini bisa anda lihat yang tidak kita pindah dari soft pot ini memiliki akarnya itu kurang bagus karena dia kurang apa ya airasinya kurang dan juga posisinya taruh soft pot jadi tidak ada airasi yang bagus di daerah akar nah seperti ini akar yang ada di dalam soft pot ini hijau keras bagus banget cuma yang akar yang di luar soft pot ini biasanya mati karena khususnya untuk angrek bulan ini sebenarnya untuk pembesaran dan juga sampai dia nanti awal bunga itu biasanya dia di dataran tinggi yang notap ini memiliki udara lebih sejuk nah karena kita di posisinya di posisinya di dataran rendah jadi mungkin karena ini kering karena kita penyiramannya kalau di dalam soft pot dengan media tanam mos putih seperti ini kita lakukan hanya seminggu sekali nah kalau yang di sini kita lakukan seminggu bisa dua kali tapi untuk tanamannya daunnya di sini bisa kita lihat daunnya ini lebih sehat daripada yang kita pindah ke pot atau mungkin karena kemarin pada waktu pemindahan ke pot ini juga ada stress nah kalau di sini kan ini dari awal dia emang ada di sini jadi tidak mengalami stress hanya mungkin perlu apa ya istilahnya itu menyamakan iklim atau cuaca saja dari dataran tinggi ke dataran rendah nah untuk yang kita taruh di soft pot seperti ini kemarin sih sebenarnya ada yang sudah spike cuma sudah dibeli orang karena kalau yang ini kita kemarin perawatan kurang lebih sekitar 5-6 bulan karena bareng sama ini ini sudah menurut kami sudah mampu bertahan di dataran rendah nah seperti itu jadi nanti kalau anda membeli anggrek bulan jangan takut kalau semisal tidak berbunga berbunga lagi nah pastinya akan berbunga lagi cuma butuh waktu yang lebih lama jika kita pindahkan dari dataran tinggi ke dataran rendah nah oleh sebab itu makanya banyak kan penjual anggrek bulan yang mereka lokasinya itu di dataran tinggi seperti di Magelang di Tangmangu atau di Malang nah itu karena udara di sana cocok untuk anggrek bulan nah seperti itu ya guys kalau untuk pemupukannya di tempat kami hanya menggunakan gaviota karena ini masih masa pertumbuhan kita gunakan yang gaviota 6-3 nah ini sifatnya seimbang jadi nanti untuk mempel apa ini untuk pertumbuhan akar batang dan daun nah nanti kalau dia sudah tutup daun yang dinamakan tutup daun itu seperti ini nah daunnya yang paling atas ini sudah hijau tua dan tidak muncul di bagian tengah ini tidak muncul lagi tunas daun yang baru kita bisa beralih ke gaviota yang 6-7 seperti ini nah ini untuk pembentukan bunga atau Anda bisa menggunakan di Queen of Bloom yang seperti ini ini ya guys sama fungsinya nah tinggal kita ikuti saja kita semprotkan selama seminggu kurang lebih kalau di kebun kami yaitu seminggu sekali untuk pemupukan nah kalau untuk pemupukan penggunaan dekastar juga bisa kita tinggal taruh nanti dekastar yang 6-13-25 ya guys jangan salah kalau untuk pembungaan itu yang paling bagus 6-13-25 kita taruh saja di media tanam nah itu sudah cukup nanti untuk 180 atau 270 hari ke depan nah untuk perawatannya jadi seperti itu tidak terlalu susah sebenarnya untuk perawatan anggrek bulan atau palainopsis di dataran rendah yang penting jangan langsung kita kenakan matahari sinar matahari langsung karena pastinya akan terbakar nah kita taruh saja di daerah atau di teras rumah atau mungkin di dalam greenhouse yang seperti ini yang atasnya ada paranet nah seperti itu nah kurang lebih untuk penyinaran kurang lebih sekitar 30-50% kalau tidak salah nah seperti itu jadi dia tidak terlalu panas bagus banget dia cukup untuk seperti itu nah untuk area aerasi kita juga harus perhatikan dan untuk pemupukan dan juga pengairan juga kita harus perhatikan jika terlalu basah jangan dikasih air lagi bisa menyebabkan busuk pada akar yang nantinya karena akar itu posisinya ada di dalam ada di dalam soft pot seperti ini ini tentunya kita akan sulit tiba-tiba nanti bisa kita tahu-tahu mati aja untuk anggrek bulannya nah sekian untuk video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe jika video ini membantu anda dalam merawat anggrek ada di rumah dan jangan lupa juga komen atau bisa langsung kita insyaallah akan kita bantu jawab jika ada kesulitan bagi anda untuk penanaman anggrek di rumah sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh